hai 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 hahaha kok malu ya kalau buat konten dilihatin anjir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbegin tutorial cara menginstal ulang laptop Acer Aspire E1 menggunakan fresh disk di dalamnya sudah ada botable Windows 8 yang pertama kita jatuhkan flashdisknya dulu dalam keadaan laptop masih mati lalu kita hidupin laptopnya langsung pencet F2 untuk masuk ke menu settingan BIOS ini sudah masuk ke menu settingan BIOS kita ke menu boot disini predisnya dimasukin di urutan nomor pertama kalau masih dibawah bisa dinaikin menggunakan F6 untuk menurunnya pakai F5 oke jika sudah kita save dan exit oke disini ada masuk ke menu setup menu language gak usah dirubah kita cukup merubah waktu yang nomor dua terubah ke Indonesia kita klik next lalu kita install disini kita cek list disini kita pilih yang bawah custom install Windows only disini kita hapus yang drive partition 2 kita delete total install Windows seperti ini kita cek list ini kita pilih yang mobile ini kita pilih yang ada tidak ada yang ada yang ada di menu set klik new, play, lalu kita next Windows nya sudah mulai install, kita tunggu sampai install nya selesai Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati dan mungkin cukup sekian semoga bermanfaat see you next video selamat menikmati